selamat tahun baru 2022 buat teman-teman semua dimanapun berada semoga kita selalu diberikan kesehatan rezeki yang melimpah dan barokah tentunya ya teman-teman mohon maaf jika dalam penyampaian dari video ataupun apa yang saya sampaikan selama tahun 2021 itu banyak kekurangannya semoga harap maklum dan mohon bantuan dan koreksinya buat supaya lebih baik di tahun berikutnya tentunya banyak momen di semua lokasi baik itu di seksi 1, seksi 2, dan seksi 3 ataupun 4 di Bandung sana dari berbagai lokasi yang teman-teman lain sampaikan itu benar-benar menjadi tenangan terindah juga ya buat proyek jalur kita cepat Jakarta-Bandung yang Indonesia bangga tahun 2022 itu akan menjadi hari pertama dengan semangat yang baru semangat yang lebih tinggi dan tentunya siap-siap kita akan melihat penyelesaian dari progres jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dengan perubahan yang sangat signifikan kereta cepat siap melesat di jalur Jakarta-Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngabolangdeceh masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di seksi 2 kali ini saya sedang berada di depan mulut terowongan kereta cepat pada inlet 2 di daerah Purwakarta ini adalah jembatan layang ke-20 subgrade ke-21 dan terowongan ke-2 jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di lokasi ini tepatnya di season 2 wilayah Kabupaten Purwakarta di depan saya ini ada jembatan layang ke-20 berada di lokasi DKA 73 plus 012 sampai dengan DKA 73 plus 902 atau kurang lebih sepanjang 900 meter saya pernah buat video di lokasi disini teman-teman tapi berada di ujung sebelah sana yang berjudul salah satu tiang pilar disini belum selesai dibuat karena terhalang oleh saluran udara tegangan tinggi tampak di depan sebelah sana teman-teman ada sekitar kurang lebih di tiang ke-5 ya teman-teman tepatnya ini tiang pertama di depan setelah pelkap ini tiang ke-2 tiang ke-3 tiang ke-4 dan antara tiang ke-4 dan tiang ke-6 disana ada salah satu tempat untuk menempatkan tiang ke-5 dan disana belum selesai dibuat karena di atasnya bisa teman-teman lihat sendiri ada kabel saluran udara tegangan tinggi yang berada lebih bawah daripada atas tiang tertinggi di lokasi ini jadi ini sedang dilakukan relokasi pada bagian saluran udara tegangan tinggi teman-teman pada video sebelumnya dan disini nampak sekali kabelnya nampak lebih bawah ya kalau posisi saya disini itu jelas kabel lebih bawah daripada nah bagian tengah ini ya teman-teman nampak disini kabelnya hampir sama rata atau bahkan lebih bawah dari peer head yang ada di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung jadi makanya nanti disini menunggu dulu relokasi kabel saluran udara tegangan tinggi sampai dengan selesai ini sudah dikerjakan ya teman-teman karena ada nampak kabel bagian yang lebih atas itu sudah mulai direlokasi dan dipindahkan nampak ke sebelah sini yang lebih tinggi itu ini adalah tiang yang baru ya teman-teman dan tiang yang lamanya nampak lebih pendek ya nampak dari sini kurang lebih ada 8 kabel yang sudah direlokasi teman-teman bisa dilihat ya dari sini masih menyambung sebagian dan 8 kabelnya sudah mulai dipindah ke bagian tiang yang paling tinggi atau ke tiang yang baru di lokasi ini lengkap dengan jalur subred dan terowongan teman-teman ini bagian jalur layang yang sudah selesai kurang lebih sepanjang 900 meter yang benomor jembatan layang ke 20 kita lihat bagian belakang dari lokasi ini teman-teman ada apa aja di sebelah sana ada velcap dan jalur subred yang sudah ditinggikan bagian atasnya dan di bagian sebelah sana itu adalah terowongan kereta cepat yang kedua atau terowongan pertama yang ada di season 2 di wilayah Purwakarta ya ternyata ngedadak hujan teman-teman padahal barusan panas banget ya ini Kang Maman juga kehujanan ya Kang ya tadi panas banget ngedadak rinis nih ya ya teman-teman cuacanya tadi panas banget lalu ternyata sekarang malah mendadak hujan tapi tidak apa-apa ya disini karena masih berlokasi atau dekat dengan lingkungan warga jadi banyak tempat untuk berteduh dan di belakangnya sini ada pelkap pertama atau pelkap dari jalur subred ke 21 yang berada di lokasi DK73 plus 902 sampai dengan DK74 plus 020 atau sepanjang 118 meter saja teman-teman ya teman-teman sedikit kita bergeser ke arah sebelah timur ya dari lokasi yang tadi di depan sana ada jematan layang ke 20 dan ini adalah pilkap pertama dari subred ke 21 yang sudah selesai dikerjakan bagian bawah dari subred ini sudah menggunakan material seperti ini teman-teman sudah rapih ya seperti sarang tawon dan ini adalah bagian tepi paling pinggir dari kiri dan sebelah kanan dari jalur subred ke 21 di sini dan di atas jalur subred di sebelah sana itu sudah dilakukan pengaruhan menggunakan material pasir batu teman-teman kita lihat ke arah sebelah seratan dari lokasi ini nampak ke arah terowongan 2 atau di sebelah sana ada bagian inlet dari terowongan 2 terowongan 2 yang berlokasi di DK74 plus 020 sampai dengan DK75 plus 050 jadi terowongan di sana atau terowongan 2 ini sepanjang kurang lebih 1030 meter jangan kemana-mana ikuti terus perjalanan Ngabolang Rece ya kita sudah lebih dekat ke arah depan inlet dari terowongan kedua teman-teman ini sudah hampir pada bagian tepi atas jalur subred yang sudah di arugrata ya bagian atasnya ini tinggi sekali bahkan ini lebih dari 4 meter teman-teman ya dan ke arah sebelah sana nampak deret yang pilar ke jembatan 20 dari ketinggian ini teman-teman bisa lihat ya deretan pilar jembatan layang ke 20 yang berbelok ke arah sebelah kiri ya itu sepanjang kurang lebih 900 meter tapi nanti setelah relokasi dari tiang saluran udara teganan tinggi selesai tentunya akan dibuat pilar yang baru atau pilar satunya lagi supaya 100% selesai teman-teman ini adalah jalur subgrade yang sangat tinggi sudah rata dan kita sudah mendekati ke bagian inlet dari terowongan kedua yang ada di sebelah sini teman-teman sudah nampak sedikit dari sini ada terowongan bagian inlet dari tunnel 2 dari lokasi sebelah sini kita akan melihat semua pemandangan yang ada di sini teman-teman dari mulai jalur subgrade yang ada di depan saya jalur layang yang ada di depan jalur subgrade termasuk ke bagian terowongan yang ada di lokasi ini teman-teman nampak ya sebelah sini ada terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung jelas sekali terlihat ini adalah terowongan kedua atau terowongan pertama yang ada di season 2 terowongan ini sepanjang kurang lebih 1030 meter teman-teman ini masih dalam tahap pengerjaan yang hampir selesai dan ke arah sebelah sini jalur subgrade yang sudah ditinggikan juga makin ke atas ternyata makin tinggi teman-teman tentunya dari arah sebelah sini juga nampak terlihat dengan jelas ada tiang atau menara saluran udara tegangan tinggi yang baru teman-teman sebentar lagi akan direlokasi dan nampak dari sini kabel bagian dari saluran udara tegangan tinggi jika nanti sudah direlokasi tentunya akan lebih aman dan sangat jauh dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak seperti sebelumnya itu berada di bawah tepat di atas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan disini menjadi pemandangan yang lengkap bagian Dekat atau di jalur Dekat 73 sampai dengan 74 ini lengkap dengan terowongan jalur subred yang prosesnya sekarang sudah ditinggikan yang nanti bagian arugan atasnya itu akan dibagi ke bagian pinggir kiri dan kanannya untuk disejajarkan atau diratakan kembali dengan pelkap dan tentunya akan sejajar dengan box header jika nanti sudah terpasang teman-teman jadi aktivitas yang ada di lokasi ini semuanya sudah selesai teman-teman sudah aman baik itu untuk jalur layang ke-20 bagian subred yang sudah ditinggikan dan bagian terowongan yang sebentar lagi juga akan selesai teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai tetap jaga kesehatan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye